Ratusan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Sukabumi selasa siang dimutasi. Para PNS ini dimutasi untuk menempati sejumlah posisi baru di sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Hari pertama masuk kerja usai libur panjang tahun baru, pemerintah kota Sukabumi memutasi ratusan pejabat dan melantik pejabat baru. Sebanyak 705 pejabat eselon aparatur sipil negara selasa siang mengikuti pengambilan sumbah jabatan dan dilantik untuk mengisi sejumlah posisi pada satuan kerja perangkat daerah. Wali kota Sukabumi Muhammad Muraz mengatakan mutasi ini untuk menghindari adanya anggapan di masyarakat mengenai nuansa politik dalam penempatan PNS. Penempatan pejabat eselon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan dilaksanakan secara profesional. Kalau eselon 2 kan yang ngetesnya juga bukan saya, yang ngetesnya dari nasional, para profesor. Saya ambil yang nomor 1 aja. Walaupun kewendangan saya boleh milih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Saya tidak milih nomor 1 itu. Kalau saya mengangkat nomor 3 makanya jadi subjektif. Jumlah jabatan struktural di kota Sukabumi berkurang dari 775 menjadi 756 orang. Sementara pejabat eselon baru yang dilantik kali ini hanya sebanyak 705 orang. Penempatan tersebut untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Kedua aturan itu di Sukabumi ditindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.